Intro Kasus Kopi Sianida yang menewaskan Mirna Salihin diangkat lewat film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso Beragam spekulasi kemudian muncul setelah film ini menyajikan berbagai fakta Mengenai apa yang terjadi dalam peristiwa tragedi Kopi Sianida tersebut Salah satu sosok yang muncul dan menjadi sorotan di dalam film dokumenter Ice Cold adalah Reza Indragiri Ahli psikologi forensik yang kemudian mengaku pernah mendapat ancaman dan percobaan suap Saat memberikan komentar mengenai kasus Kopi Sianida ini Jelas membangun rasa penasaran publik Apa dan siapa sebenarnya tujuan mengancam dirinya Dalam film dokumenter tersebut ini kan juga turut diseliti ya Ramai sekali masyarakat membahas gara-gara statement yang kemudian dikeluarkan dari Bang Reza Sempat menerima sejumlah uang dari pihak yang pada saat itu tidak pasti Ini kalimat yang keliru Bukan nerima ya, semacam diberikan Tapi kemudian diserahkan oleh KPK Saya ingin tahu sebenarnya seperti apa kejadiannya secara rinci langsung dari Bang Reza Secara detail karena ini kan menembulkan persepsi juga dari masyarakat Bahwa wah ini siapa sebenarnya kasus orang dibalik ini semua begitu yang kemudian berusaha untuk membungkam salah satu orang Yang bersuara yang turut menyorot di kasus ini Sebagaimana kosa kata yang saya ucapkan di film itu bahwa saya dikasih Tapi kemudian sebagian masyarakat, sebagian warganet justru menggunakan kosa kata Reza menerima Kedua hal yang berbeda Benar bahwa saya dikasih Tapi apakah saya menerima? Saya pastikan tidak sama sekali Sama sekali Sekarang situasinya seperti apa ya Jadi pada saat itu Saya diundang oleh salah satu media Untuk juga berbagi perspektif bertukar pikiran tentang kasus ini Tanpa saya sangka, saya duga Ternyata ada pihak lain juga yang dihadirkan oleh media itu untuk juga menjadi narasumber di sana Dan pihak lain itu maksudnya sebagai apa? Sebagai narasumber Di tayangan itu Di program Apa sistasnya sebagai narasumber? Sebaiknya tidak usah saya sebut Mengamati juga kan? Atau dari pihak? Tapi yang saya pastikan Dia sangat tidak sependapat dengan saya Jadi kita ngobrol di dalam acara itu secara live Setelah selesai Kita kembali ke ruang tamu Atau ruang transit Seingat saya di ruang itu ada empat orang Saya Kemudian pihak lain yang menjadi narsung Ada satu lagi pihak yang belum menjadi narsung Tidak bisa disebutkan ya bang? Sebenarnya tidak usah Tapi ada pihak keluarga juga disitu Pihak dari keluarga Pokoknya pihak yang berseberangan Pokoknya pihak yang berseberangan Dan ada satu dari televisi itu sendiri Saya lupa apakah dia host Atau produser Atau guest booker Intinya ada satu orang Jadi pada satu momen Kru dari televisi ini mengajak saya berbincang Sementara pihak lain ada di sebelah sana Dari sudut mata Saya lihat bahwa tiba-tiba tas saya diambil Tas saya diambil Tas ransel yang bisa saya pakai itu diambil Reaksi bang Reza Nah ini yang ingin saya katakan Saya sempat mencoba menahan tas itu Tetapi kemudian tas itu seperti ditarik kencang Untuk tidak menggunakan kata dirampas Paksa pokoknya tas itu harus diambil Dirasa saya mengatakan Ini kalau saya memposisikan diri secara frontal Ini bakal ribut di depan banyak orang Dan ribut di depan kru TV Saya pikir bukan merupakan sikap yang bijak Tapi dari sudut mata Saya coba dan dengan telinga Saya coba mengandalkan panca indera saya Untuk memastikan apa yang orang ini perbuat Terbuat terhadap tas saya Ternyata tas saya dibuka Dan saya mendengar bunyi kertas Begitu Begitu selesai Operasi memasukkan barang ke dalam tas saya itu Anggaplah selesai Saya segera keluar Ke teras Kemudian ke lokasi parkir Apa yang saya lakukan di lokasi parkir Saya coba menimbang-nimbang Ini situasi saya akan seperti apa ini Dalam ruangan seperti itu Konsekuensinya saya akan mengalami seperti apa Akhirnya saya putuskan untuk menelpon seorang kenalan saya Saya putuskan untuk menelpon Pak Laode Kenalannya saat ini bolehlah saya sebut namanya Pak Laode yaitu saat itu menjemput sebagai komisioner KPK Ternyata berbeda responnya Pak Laode Bisa saya katakan bersepakat dengan saya Bahwa situasi ini adalah situasi tidak wajar Yang harus disikapi secara serius Bahkan termasuk kemungkinan melibatkan Autoritas Penegakan Hukum Lalu Pak Laode yang mengatakan saya Tunggu di situ Saya akan kirim personil Pastikan bahwa kemudian barang tidak berpindah Sejauh saya sama sekali tidak menyentuh tas saya Setelah tas saya diambil saya tidak pegang Saya tidak sentuh, saya tidak geser Saya tidak melakukan manipulasi apapun terhadap tas saya sejak itu diambil Tetap di ruangan itu artinya? Tetap di ruangan itu Tetap di ruangan itu Artinya mungkin yang lagi disorotin pada saat itu Mirna dan juga Jessica Oh jelas nah Kan tadi saya nyatakan Sempat disebut tapi artinya Oh tidak Dalam percakapan itu sama sekali tidak disebut Tidak, tapi kan patut diduga Bahkan saya patut diduga kuat Kenapa? Karena posisi saya adalah berseberangan dengan dia Berseberangan dengan dia dalam kasus ini Saya memahami bahwa kemudian dimasukkan barang ke dalam tas saya Sebagai upaya untuk memastikan saya tidak lagi mengambil posisi yang berseberangan dengan dia Tidak lagi memberikan berbagai macam pandangan yang kontras dengan dia Nah selesai Saya tetap di lokasi parkir, area parkir Sampai kemudian ada beberapa personil dari televisi tersebut yang bertanya ke saya Ada apa mas? Ada apa mas? Saya bilang saya belum bisa kasih penjelasan apapun Sampai ada personil dari KPK yang datang Uh personil KPK? Iya Jadi ruang itu disterilkan ternyata oleh mereka Dan tas itu tetap disitu? Tetap disitu Di kunci bahkan oleh security dari televisi tersebut Ya Karena datanglah sejumlah personil KPK Personil Memakai sarung tangan Dan segala macam Mereka keluarkan barang itu Masukkan ke amplop Mereka bawa Om Medi izin saya juga ingin Om Medi mengomentari mengenai salah satu orang Begitu ya kita sebut ini adalah Bang Reza Intragiri yang kemudian mengaku sempat mendapatkan sejumlah uang dari salah satu pihak Ya berapa juta perak buat dia ongkos pulang Itu siapa yang mau memberikan? Saya Dari Om Medi langsung? Iya Seperti apa itu? Kita waktu itu narsum Bersama Bang Reza Intragiri Barenglah berapa orang gitu Terus dia bilang saya tanya ini kan hujan gede lagi musim hujan tuh itu waktu Terus pulang naik apa? Nggak tahu dia naik apa Yaudah saya kasih waktu dia kencing Saya kasih Nggak usah sebut aja namanya Edi Darmawan gitu Jadi mau apa? Karena banyak yang bertanya ya ternyata Iya Saya kasih Siap itu adalah dari Om Medi Saya memang tangannya itu berbuka untuk orang yang nggak punya duit Untuk dia pulang Banyak yang menyebut itu adalah Sobokan Dugaan untuk membungkam informasi dan juga tanggapan dari Om Medi sendiri seperti apa? Membungkam? Masa berapa juta kayak erat? Gila kali Enggak lah Sekarang begini Saya tanya balik Kalau membungkam dia bisa apa? Apa saya diuntungkan? Enggak juga Dia cuma bilang Ya soalnya kalau membunuh itu harus dari deket Eh dari jauh Nggak mungkin dari deket Kira-kira ngomong begitu doang Saya pikir lu bawel amat sih Cawe-cawe mulu Boleh tidak disebut ini sebagai khawatiran keluarga? Enggak Atas campur tangan dari Bang Reza Intragiri Enggak ada Enggak takut Enggak Enggak ada takutnya Menjabok usaha nih Kemudian Sejumlah uang tersebut Diberikan kepada KPK Ada tanggapan tersendiri Om Medi? Pertama Duitnya berapa? 3 juta, 5 juta gitu kan Itu jumlahnya sebenarnya berapa? Saya nggak ingat Saya ambil dari kantong Kan saya kalau bawa tas begini Buang semua nih Saya sek ambil Masukin Dikit lah Ya masa 3-4 juta Sempat ada penolakan mungkin dari Bang Reza? Enggak Dia lagi kencing Diam aja tuh Enggak bertemu langsung ya Artinya pada saat memberikan Om Medi Loh? Kita lagi ngobrol di meja Artinya tidak Sempat memberikan secara langsung Tidak Saya masukin di tas dia Buat om kos Karena dia Hujan gede Biar naik grab lah Begitu Apa kurang baik om? Malah dilaporin KPK Gue bilang Lo bisa tangkap gue Coba aja di KPK sana gitu loh Laporin Orang KPK itu kan Untuk yang merugikan negara Baru ditangkep loh Karena dari Bang Reza sendiri Juga mengkhawatirkan Om Medi Izin ini karena saya juga Mengkhawatirkan bahwa Ini adalah bentuk intervensi Itu om jamin Dengan jiwa om Tidak ada ngasih apa-apa Cuman kalau Narasumber seperti Ahli-ahli Itu ya tiket kita yang beli lah Ya duit-duit kecil gitu Buat tiket Buat minat Ya kan? Ya Mau siapa yang bayar? Polisi? Ya udah gak mungkin lah Ya kan? Mereka kan budgetnya juga terbatas Apa yang terjadi dengan Bang Reza setelah itu? Adakah ancaman-ancaman? Telepon-telepon juga mungkin? Beberapa menit setelah saya diskusi live di salah satu stasiun radio Di daerah Menteng Mengenai kasus Jessica Kasus Jessica Tiba-tiba saya menerima telepon Pihak penelpon sebetulnya orang terkenal ya Saya yakin orang terkenal Orang yang juga punya otoritas Kalimatnya kurang lebih seperti ini Sudah deh stop aja bicara-bicaranya Stop aja deh Nanti saya tunjukin bukti-bukti deh Terlibat juga Bang dalam kasus ini artinya? Pernah memberikan pandangan mungkin? Oh dia punya peran yang sangat penting pada kasus ini Punya peran yang sangat penting Udah deh bicara-bicara udah stop deh Nanti saya tunjukin bukti Sebatas itu Tapi maksud saya Obrolannya cukup lama Tetapi intinya adalah seperti itu Mengingat yang bersangkutan pemegang otoritas Dan seumur-umur belum pernah saya ditelepon Untuk diam seperti itu Maka saya menyimpulkan Ini pun ada kaitannya dengan kasus Kopisianida itu Kalau yang meminta saya stop bicara Orang biasa mungkin saya tidak menganggap itu sebagai sebuah tekanan Belum bisa dibuka juga ya Bang? Ini dari pihak mana? Benar saya tidak Tapi bukan kepolisian Yang jelas dia punya otoritas Adik Firmensa Sudah menyatakan Tidak bisa dinyatakan kematian seseorang Dengan racun tanpa otopsi